Al-Fatihah 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 yang taat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, oleh karena kita cinta kepadanya karena cinta juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya karakteristik yang ketiga yaitu, hendaklah seseorang itu membenci dia kembali kepada kekupuran sebagaimana Allah telah angkat darinya, layaknya dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka jadi ini adalah tiga bentuk karakteristik yang apabila ada pada diri seseorang maka dia akan mendapatkan kelezatan keimanan tersebut yang pertama tadi hendaklah Allah dan Rasulnya adalah dua hal yang paling dicintai di muka bumi ini kemudian yang berikutnya seseorang mencintai orang lain karena Allah dibangun kecintaan tersebut karena cinta kepada Allah bukan karena tujuan-tujuan keduniaan ada pun apabila seseorang mencintai seseorang lain karena Allah dia akan mendapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat ada pun sebaliknya apabila kecintaan tersebut tidak dibangun atas kecintaan kepada Allah maka kecintaan tersebut tidak akan memberikan manfaat di akhirat kemudian yang berikutnya seseorang itu membenci kembali kepada kekufuran karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan darinya layaknya seseorang itu membenci kalau dia itu dilemparkan ke dalam api neraka kau muslimin rahimani warahimakumullah jami'an insyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jadaya berikutnya Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'du kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam tema cinta kepada Allah setelah kita bacakan tadi hadis dari nabi kita sallallahu alaihi wassalam yang dirawatkan oleh imam al-bukhari dan juga muslim yang berkaitan tentang tiga karakteristik yang apabila terdapat pada diri seseorang maka dia akan mendapatkan kelezatan keimanan tersebut jadi keimanan tersebut bisa dirasakan dan itu manis kata nabi kita sallallahu alaihi wassalam oleh karenanya ya orang-orang yang menginginkan kelezatan keimanan maka perhatikanlah hadis yang telah kita bacakan tadi itu setidaknya ada beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis singkat yang telah kita bacakan tadi yang pertama keutamaan cinta kepada Allah dan Rasulnya ya di atas segalanya ya bahwasannya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan selain daripada keduanya maka dia akan mendapatkan ya manisnya rasa iman tersebut ya dia akan mendapatkan kelezatan ya dari peribadatan yang dia lakukan dia akan mendapatkan kehusuan dari ibadah yang dia lakukan ya karena dimulai dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ya dia sadar bahwasannya dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan diri kepadanya ya dan dia sadar bahwasannya dia wajib mengikuti nabinya sallallahu wa sallam di dalam pengabdian dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan mendapatkan kelezatan iman ya mari kita interpeksi diri kita masing-masing sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya apakah urusan-urusan dunia ya jabatan ya popularitas ya istri dan anak-anak masih jauh kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya maka setiap kita paling mengetahui terhadap diri kita masing-masing apabila benar maka bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan kecintaan itu kepada Allah dan Rasulnya kemudian yang berikutnya fadilatul mahabbati filah keutamaan ya cinta karena Allah ya ketika kita hidup di dunia ini tentunya kita bergaul memiliki teman memiliki sahabat bangunlah kecintaan kita kepada mereka itu karena Allah subhanahu wa ta'ala jangan karena urusan-urusan dunia karena kita satu tempat kerja misalnya satu alumni misalnya jangan tapi bangunlah kecintaan itu di atas kecintaan kita kepada Allah karena Allah kita cintai mereka kita melihat seorang muslim yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kita cintai karena dia melaksanakan perintah Allah begitu seharusnya kita cintai seorang muslim karena dia senantiasa berpegang teguh dengan sunnah nabi maka kecintaan yang seperti itu akan memberikan hasil kelak di hari kiamat karena dibangun di atas cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya bahasanya orang yang beriman itu adalah orang yang kiranya dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang yang tulus tidak tercampur padanya kecintaan kepada selainnya karena dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya yang telah memberikan rezeki kepadanya yang telah memberikan semua nikmat ini kepadanya oleh karenanya persembahkanlah rasa cinta tersebut kepadanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya yaitu barang siapa yang ada padanya tiga karakteristik yang telah kita sebutkan tadi maka dia adalah orang yang terbaik dengan orang yang tidak ada padanya karakteristik tersebut yaitu yang pertama tadi dia mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain daripada keduanya kemudian dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah kemudian dia membenci untuk kembali kepada kekufuran makanya yang demikian itu adalah orang yang terbaik kemudian yang berikutnya disyariatkan kita membenci kekufuran dan orang-orang yang kafir ketika kita melihat kekufuran maka kita harus membencinya kita harus mengingkarinya tidak boleh hati kita itu tidak ada padanya rasa benci karena kufuran adalah hal yang tidak disukai Allah yang dibenci Allah karena kita disyariatkan juga membenci apa yang Allah benci yaitu kekufuran dan juga orang-orang yang kufur dan itu adalah syariat Islam ini mengajarkan kepada kita untuk kita membenci kekufuran dan juga orang-orang yang kufur insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikutnya Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah ya ma ba'du Qaw muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an kita sambung pembahasan kita yang berkaitan tentang cinta kepada Allah maka pada kesempatan ini kita akan membacakan riwayat dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumakal man ahabba fillah wa abaghada fillah wa walla fillah wa aada fillah wa innama tunalu wilayah awalayat allahi bithalika walan yajida abadun ta'amal iman wa inkathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kathalika wa qada sarat ammat mu'akhat il-nas ala amri dunya wa thalika la yujudi ala ahli shay'a rawahu Ibnu Jarir rahimahullah kaum muslimin rahimahni warahimahkum Allah di dalam riwayat atau ashar dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah ini kita akan jelaskan bahwasannya beliau pernah berkata barang siapa yang cinta karena Allah kemudian dia benci sesuatu juga karena Allah kemudian dia membela sesuatu juga karena Allah dan memusuhi sesuatu juga karena Allah maka dia akan mendapatkan kecintaan dan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan seseorang tidak akan mendapatkan rasa keimanan itu manisnya iman walaupun telah banyak dia mendirikan sholat telah banyak dia melakukan puasa sampai dia melakukan yang telah kita sebutkan tadi yaitu cinta ya karena Allah benci karena Allah memusuhi dan membela juga karena Allah maka pada waktu itu seseorang akan mendapatkan pertolongan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dan hari ini manusia membangun persahabatan membangun ya pertemanan itu di atas urusan dunia dan yang demikian itu ketahui tidak akan memberikan manfaat kepada ahlinya apabila persahabatan dibangun di atas urusan dunia yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya kaum muslimin rahimani warahimakum Allah jami'an tentunya di dalam asar ini ya memberikan pelajaran yang besar bagi kita ya pertanyaannya bukan hanya kita mencintai Allah tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mencintai kita dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa diperoleh sesuai dengan riwayat ini dengan cara yang telah kita sebutkan tadi yaitu tak kalah seseorang mencintai sesuatu karena Allah ya mencintai istrinya mencintai anaknya mencintai teman sejawatnya sahabatnya dibangun di atas kecintaan kepada Allah maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula seseorang membenci karena Allah membenci kemaksiatan membenci orang-orang yang kufur membenci orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan dan dibangun kebencian tersebut di atas ya kecintaan kepada Allah juga hatinya memang atas ya perintah Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala membenci perbuatan-perbuatan tersebut dan dia juga membenci perbuatan tersebut karena Allah membencinya maka pada waktu itu dia akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian seseorang membela menolong orang lain karena Allah demikian pula memusuhi orang lain karena Allah maka dia akan mendapatkan kecintaan oleh Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an yang pertama faidah yang bisa kita patik bayanul asbab allatituna lubiyah mahabbatullah liabadihi wa nusratuhu liabadihi di dalam riwayat ini ada penjelasan tentang bagaimana seseorang bisa mendapatkan kecintaan Allah kemudian sifat Allah Allah memiliki sifat al-mahabbah itu kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya masyru'iyyatu wa fadilatul hubbi fillahi wal bugbi fillahi wa annahu la yugni anhuma kasratul a'mali salihah syariatkan kita cinta kepada Allah dan benci kepada Allah ataupun benci karena Allah dan yang demikian itu akan mendapatkan cinta Allah ada pun amalan-amalan itu tidak akan berguna apabila tidak dibangun di atas prinsip yang telah kita sebutkan tadi kemudian yang berikutnya masyru'iyyatu munasoratil mu'minin wa i'anatihim wa bugdil kafirin wa jihadihim disyariatkan kita menolong orang-orang mu'min dan membantu mereka dan kebalikannya kita juga disyariatkan membenci orang-orang kufar dan kita berjihad terhadap mereka demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga kita menjadi orang-orang yang tulus dalam mencintai Allah dan Rasulnya dan kecintaan kita kepada selain keduanya itu lebih rendah daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati